Oke, selamat datang kembali di channel youtube saya di konten unscreen ya dia bilangnya pas pertamanya di depan kopin bukan di pom bensin begitu pas keluar kuasaan ini dia udah langsung ada di depan Bukan lain terjeki Ayo, siun Tadi mana pas nelfon T, eh pas mana nelfon si bagus T, encan ditempa duit nak Encan Tapi ketempa 20 ribuan dua Pas gue itu, pas gue WAC bagus yang gue bilang deket itu nganterinya Gue itu pas udah mau nyampe Pas begitu udah nyampe Tapi kalau misalnya diliat dari interview yang dilakuin Ini Devi Now ya akunnya di tiktok tapi ini diposting ulang sama Zulfikar Akbar Oke, jadi gimana nih menurut kalian ekspresi dari si pengendara ojol ini? Kelihatan bohongan atau beneran? Atau memang dia takut tapi berani jadi ekspresinya gitu? Tapi gini Di luar dari itu bener atau itu cuman bohong atau itu cuman bikin sesuatu yang viral Tapi gue pernah menceritakan kejadian di Bundaran UGM Eh di Bundaran UGM, ya di daerah UGM Yang deket teknik itu ada gue sempet ngebacain cerita bahwa kejadiannya Ada nenek-nenek minta dianterin ke stasiun Lempuyangan Ya terus mereka tuh kayak pengen menguji mental dan nyali Berani gak nyanyiin gugur bunga ya kan di cerita itu Sampai akhirnya katanya mereka berdua doang tuh Terus temennya ngeliat kayak ada rame suara binatang apa segala macem Ribut deh pokoknya gitu Pas jalan pulang ke kosan katanya motornya kayak ada yang dibonceng Makanya bannya keliatan berat gitu Jadi di luar dari ini bener kejadiannya apa enggak Karena juga gue gak bisa klarifikasi untuk mengontak orangnya langsung Tapi kalau misalnya orang yang nonton di episode Unseen kali ini Boleh komentar atau DM di Instagramnya Fadi Potret Jadi biar nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama gue Karena gue pengen lebih tau lagi gimana kejadian aslinya Tadi kan diliatin bahwa ternyata dikasih uang Rp22.000an Karena argonya Rp28.000 Terus ternyata berubah jadi plastik Ya kan Rp28.000 berarti kembalainnya Rp12.000 Berarti dia sebenernya rugi Rp12.000 Karena kasih kembalian kan Untuk abang Ojol yang tadi tetap semangat ya bang Jangan patah semangat Dia bilang kok temennya tadi ngevideoin dibilang kayak oh lu apes gitu Lainah apes Aing siun Oke Itu dia cuplikan yang tadi gue kasih liat ke temen-temen Unseen semua Nah disini gue juga punya cerita Ini yang diambil dari narasumbernya itu bernama Oji Ya penulisnya ini adalah Vigo Vampiro Waktu kejadian itu di tahun 2015 Kisah ini merupakan pengalaman nyata dari seorang tukang Ojol bernama Oji Yang sedang bernasib sial Membonceng Sesosok Pocong Beginilah kisahnya Sehari-hari Oji menghabiskan waktu untuk mengojek online di Kota Batu Sejak jam 5 pagi hingga 9 malam Ia terus mengojek demi mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk menafkahi keluarganya Tak jarang ia masih berada di luar hingga hampir tengah malam Demi menutup jumlah poin harian Yang menghasilkan bonus cukup lumayan Begitulah hari-hari yang dilalui Oji sebagai tukang Ojol yang tak kenal lelah Memburu rupiah di jalanan Pada suatu malam Oji mengantarkan seorang penumpang ke daerah Ngaglik Rumah orang itu berada di pedesaan yang agak terpencil Sehingga Oji harus melewati jalanan yang sepi dan dikelilingi area sawah yang cukup luas Belum lagi suasananya sangat gelap Karena tidak ada satupun yang menerangi jalanan Meskipun begitu Oji santai saja Karena sudah terbiasa melewati jalanan pedesaan yang sepi dan gelap Begitu tiba di tujuan Oji langsung menurunkan orang yang menumpangi motornya Setelah mendapat bayaran ngojek pun Dia segera tancap gas mencari warung kopi di sekitar desa Maklum Hawa udara kota batu sangat dingin Kalau malam sehingga Oji harus sering-sering mampir ke warung buat minum kopi Gue juga minum dulu guys Kopi tuh Hah? Kopi Teh Lagi gerd AC nyemprong banget nih Kita lanjut Saat sudah menemukan warung Oji langsung memesan segelas kopi hitam Dan meminta Eh kepencet Kaget gue Gue menurunnya kenceng banget Saat sudah menemukan warung Oji langsung memesan segelas kopi hitam Dan meminta sebatang rokok eceran Tak lama kemudian Ia sudah duduk lesen di amben warung Sembari menyeruput kopi dan menghisap rokok dalam-dalam Tak lupa Ia terus mengecek aplikasi Ojol di ponselnya Sambil berharap ada orderan masuk Siapa tahu Ada orang desa sekitar yang mau pergi ke kota Saat Oji selesai mengopi Rupanya Tak ada satu penorderan yang masuk Apa boleh buat Terpaksa Oji harus kembali ke kota Dan mencari penumpang disana Untuk menutup jumlah poin harian Yang kurang sedikit lagi Akan mendapatkan bonus Langsung saja Oji bersiap memacu motornya Dan kemudian tancap gas Melewati jalanan Persawahan Yang tadi Ia lewati Setelah melewati persawahan Oji memutuskan untuk berbelok Melewati jalanan terabasan kecil Yang berbatasan dengan Tegalan Walaupun suasananya sepi dan gelap Tapi jarak yang ditemui Jauh lebih singkat Daripada melewati jalan Di persawahan tadi Tak butuh waktu lama Ia pun sudah melintasi Area Tegalan Dan kemudian langsung bablas Melewati area Kuburan kampung Yang suasananya Sangat gelap dan sepi Namun Oji tidak merasa takut Karena memang sudah terbiasa Lewat kuburan malam-malam Lagi pula Ia tak percaya dengan hantu Setan Atau dedemit Yang baginya Cuman sekedar Khayalan Film Horor Setelah melewati kuburan Oji masih harus melintasi Area kebun jagung Yang cukup luas Tapi entah kenapa Tiba-tiba motornya terasa Agak berat Sehingga lajunya Jadi agak melambat Meskipun Oji sudah menarik gas Lebih kencang Tetap saja motornya Lambat Melaju Dan terasa berat Oji berpikir Mungkin Ban belakangnya Agak kempes Sehingga Ia berniat untuk Mencari tukang tambal ban Saat tiba di kampung nanti Lama-lama Oji merasakan Laju motornya malah Semakin lambat Dan semakin berat Berkali-kali Ia menarik tuas gas Lebih kencang Tetapi tetap saja Motornya hanya bisa Melaju tak lebih dari 30 km per jam Oji benar-benar Tidak menyadari Bahwa sesungguhnya Ada sesuatu yang sedang Membonceng Di belakangnya Dia sama sekali Tidak tahu Kalau sesuatu yang Diboncengnya itu Adalah penyebab Motornya jadi Terasa berat Dan lambat Kira-kira Ilustrasinya Seperti ini Dengan lambat Oji terus memacu motornya Hingga hampir Mencapai Kampung Tuas gas Terus ditarik Dengan kencang Tetapi Laju motor Tetap saja Lambat dan berat Hingga Oji Merasa kesal sendiri Jancu Apa ini cu Berkali-kali Oji mengumpat Karena Sangat terlanjur Kesal dengan motornya Yang tak bisa diajak Melaju kencang Ancu Kiki Raya soban terblas Ngumpat Oji Semakin Menjadi Karena Ia sudah Sangat kesal Dengan motornya Yang melaju Lambat Berkali-kali Ia mengumpat Sebelum akhirnya Ia terkaget Saat mendengar Suara serak Dari boncengan Belakangnya Mas Ojo misu-misu Ngono Sedulat ngkas Aku mudun Karena kaget Dengan suara serak itu Akhirnya Oji langsung Menengok Kepalanya Ke belakang Dan Ternyata Jancur Seketika Oji Berteriak kaget Setelah tahu Kalau yang Diboncengnya itu Ternyata adalah Sesosok Pocong Kira-kira Ilustrasinya Kayak gitu Boleh di skip ya Saking takutnya Saking takutnya Oji langsung Menjatuhkan motornya Dan kemudian lari Terbirit-birit Menuju kampung Yang letaknya Tak jauh lagi Begitu bertemu Dengan warga kampung Ia langsung menceritakan Kejadian menyeramkan Yang dialaminya tadi Ono pocong pak Dek mau pocongnya Gonceng motorku pak Warga menjawab Nang dinas pocongnya Nang ladang jagung pak Motorku kri Nang konok sisan Ayo wes Tak ternon juluk Jukuk Ini tak bantu Ngambil ya Artinya ya Oh iya Kayak itu ketinggalan Seorang warga Mengantarkan Oji Untuk mengambil Motornya yang Terjatuh di ladang Jagung dekan kampung Begitu tiba disana Sosok pocong Yang membonceng tadi Sudah tak ada Dan entah kemana Menghilang Pocongnya Nggak ono pak Dek mau Mesti kroso Abot Da motormu Was Mari liwat kuburan Coba tolong Dibantu Ditranslate ya Guys Ini saya bacain dulu ya Oji ngomong lagi Yo eh pak Mari liwat kuburan Motorku kroso Abot Orang iso melaku banter Warganya menjawab Ya pocongnya iku Ancep kerap Nunut Uwong Seng liwat kuburan Bengi-bengi Terus Oji menjawab Temenan tak pak Loh loh Temenan iki Wong kampung Kene wes Karap diboncongi Pocong Mangkane Saeki Ga ono Seng wani Liwat kuburan Bengi-bengi Isang juga sih Lewat Kuburan malem-malem Ya kan Kejadian penyeraman ini Membuat Oji Tersadar bahwa Yang namanya Mahluk gaik Seperti pocong Memang Benar-benar Nyata adanya Dan bukan Hanya sekedar Muncul di film Horror saja Karena Itulah Ia kapok Melewati kuburan Malam-malam Karena takut Kalau ada pocong Yang Membonceng motornya lagi Salam Satu asfal Wow Oke itu Ceritanya Lucu Tapi Serem juga loh Kalau misalnya ngebayangin Kayak Sebenernya Kalau misalnya Kalau misalnya Gue lagi syuting DMS ya Ternyata memang Banyak tuh Basara sama Mas Wisnu Ngeliat Kita nyebutnya Poci Gitu Memang serem Serem sih Gue mau Bukan Gue mau Mau bilang Agak positif Thing gitu Kayak Serem sih Tetap Gitu Tapi Gimana ya Ya Anggap aja Itu membuat kita Jadi percaya bahwa Di dunia ini Kita tidak tinggal sendiri Kita berdampingan Dengan mereka Ya kan Ya Itu balik lagi Tinggal kepercayaan kita aja sih Kita percaya apa Enggak Kayak Oji kan tadinya Nggak percaya Tapi setelah ditampakin Akhirnya Dia jadi Nggak lewat Kuburan lagi Malam-malam Gitu Kalau dilihat dari Pesan positifnya sih Lebih kayak gini ya Kadang-kadang Ketika kita Mengambil jalan pintas Kadang-kadang ada Resiko yang harus kita Hadapin Jadi Ketika Kalian ingin Mendapatkan sesuatu Walaupun Prosesnya panjang Walaupun Harus dengan usaha keras Ya itu yang memang harus Dijalanin Bukan Memakai jalan pintas Apalagi Menghalalkan Segala cara Gue gak tau Bayangannya Ketika Oji melewati Kuburan Apakah di Kuburan itu Ada jalan setapak Yang motor bisa lewat Apakah Sopan Untuk melewati motor Di dalam Kuburan Terus masuk ke Tengah-tengah Ladang jagung Jadi Ya menurut gue Bahwa Ya itu sih Pesan yang gue Dapet ya Dari cerita ini Balik lagi Percaya atau tidak Percaya Kalian yang menyimpulkan Dan buat kalian Yang punya cerita Mirip Dengan Oji Boleh di share Boleh diceritain Lebih lengkapnya Entah kalian lagi Jalan dimana Atau melihat apa Gitu Secara detail Siapa tau nanti Cerita kamu yang Akan kita bawakan Di Next Episode Ada Komentar Wih Tapi bukan cerita sih Bukan cerita Tapi komentar terbaik Tapi komentar terbaik Oke kita Lihat Ada komentar terbaik Yang sudah dirangkum Oleh Tim Dari Vady Potret Ini doang Iya Maksudnya gak emang Oh Lumayan lah Oke ini memberikan semangat Buat saya Terima kasih dari Savitri Indah Notif yang ditunggu-tunggu Gak tau Suka banget sama Kontennya Bang Fad Unseen Tiap Dapet notif Mood langsung naik Hashtag Semangat Bang Vady Ini kan cerita horor ya Kenapa mood kalian naik Gue aja ngebacain Merinding terus Tapi makasih komentarnya Jadi buat kalian Jangan lupa subscribe Like And comment Dan jangan lupa juga share Boleh juga Dinyalain loncengnya Jadi semakin kalian banyak nge-share Kalian banyak Menonton konten ini Membuat Abang jadi Makin semangat Untuk membuat konten Dan semakin Menambah pekerjaan Buat kreatif saya Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Salam Aspal Aspal Bukan itu yang tadi Oh iya bener Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa